Pemirsa Kementerian ATR BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat, termasuk implementasi sertifikat elektronik. Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh 465 kantor pertadahan dari total 486 kantor pertadahan di Indonesia. Artinya, 95,6% kantor pertadahan telah mengimplementasikan layanan sertifikat elektronik. Program sertifikat elektronik ini sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang mendorong kebuduhan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Agustin Interson Sabosir mengungkapkan seluruh komponen BPN di Provinsi Jambi bertekad akan menyelesaikan seluruh program strategis tasyodal yang ditargetkan ke Jambi. Agustin Interson Sabosir menjelaskan untuk masalah pertadahan di Jambi pada tahun ini, eskalasinya mendurun dibandingkan sepulungnya, dan telah dilakukan upaya dan langkah nyata penyelesaian konflik pertanahan. Ya, ini teman-teman di Provinsi Jambi bertekad bahwa pada waktu hari agrarial lantar ruang 2024 ini semua program strategis nasional yang ditargetkan ke Jambi bisa kita selesaikan di bulan bakti agrarial di bulan September ini. Dan Alhamdulillah, itu bisa tercapai sehingga di tribulan tiga ini kami sudah menyelesaikan semua. Dari bulan terakhir hanya tinggal nanti untuk optimalisasi dan kegiatan-kegiatan inovatif lainnya. 2024 ini Alhamdulillah ini masalah pertanahan di Jambi, eskalasinya menurun ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang dalam catatan konsorsium pembaruan agraria juga, beberapa tahun yang lalu kita ada di peringkat tiga nasional. Tapi di tahun ini, hasil penelitian konsorsium pembaruan agraria, kita ada di peringkat sepuluh sekarang. Agusti menambahkan, Kanwil BPN Jambi juga telah menerbitkan sekitar 2.152 sertifikat tanah elektronik sejak Judi hingga September 2024. Karena dengan data elektronik ini, kemungkinan mafia tanah dan pemalsuan dokumen itu bisa diminimalisir dengan layanan elektronik.